Intro Kang Ujang Bustomi kali ini hendak mendatangi seorang tokoh spiritual yang bernama Ningrati Berdasarkan informasi yang Kang Ujang Bustomi dapatkan Bahwasannya Ningrati ini adalah salah satu anggota senior dari Jablai-Jablai Liar Yang mana para Jablai ini rupanya memang bertujuan untuk merusak rumah tangga orang Sehingga terjadilah percekcokan pada suatu pasangan suami istri dan berujung perceraian Selain bertujuan merusak dan menghancurkan sebuah pernikahan Mereka juga mempunyai misi untuk menghabiskan seluruh harta korbannya itu Baru kemudian ditinggalkan begitu saja Namun sebelum lanjut videonya Alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan budayakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham Kegiatan para Jablai ini sudah banyak memakan korban Oleh karena itulah Kang Ujang Bustomi berniat untuk membasmi dan bahkan melenyapkan aksi para Jablai Liar tersebut Dengan cara Kang Ujang Bustomi berpura-pura ingin menjadi salah satu anggota komunitas tersebut Dengan harapan Kang Ujang Bustomi bisa menemui langsung pemimpin atau guru para Jablai tersebut Karena pemimpin itu sangat sulit diketahui keberadaannya Hanya anggotanya sendiri yang bisa langsung menemuinya Ning Ratih rupanya sedang melakukan ritual Sampai Kang Ujang Bustomi lama menunggunya Lalu Kang Ujang Bustomi menyampaikan maksud dan tujuannya untuk bisa bergabung dengan komunitas tersebut Kemudian Ning Ratih memimpin kepada Kang Ujang Bustomi untuk berpikir dan mempertimbangkan hal itu terlebih dahulu Karena jika sudah terlanjur masuk Maka akan sulit untuk bisa keluar dari komunitas Jablai-Jablai Liar Sepertinya Ning Ratih ini mempunyai penyesalan atas apa yang sudah dia lakukan sebelumnya Dan ketika dia hendak kembali Maka jalannya sudah tertutup Seakan-akan dia tidak ingin kalau ada anggota baru yang bergabung dalam komunitas sesat tersebut Ning Ratih pun akhirnya melakukan ritual kepada Kang Ujang Bustomi Ritual yang menjadi salah satu syarat agar bisa bergabung dengan komunitas tersebut Menurut penjelasan Ning Ratih Reaksi setelah ritual itu dilakukan adalah nantinya Kang Ujang Bustomi akan tergila-gila Dan seakan-akan ingin meremas susu putih para Jablai Serta ingin meremas bokong dari Jablai-Jablai tersebut Akan tetapi katanya hal tersebut tidaklah berlangsung lama Karena ilmu pelet itu bersifat sementara saja Kang Ujang Bustomi pun terus berdiri sambil mengikuti arus permainan dari Ning Ratih Karena dengan cara seperti itulah bisa meluruskan jalannya Dalam rangka menemui sang pemimpin dan guru para Jablai Semoga saja tujuan Kang Ujang Bustomi tersebut bisa berjalan dengan lancar Dan bisa terselesaikan sesuai dengan harapan Terima kasih para subscriber yang selalu setia kepada Kang Ujang Bustomi Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya Berkah hidupnya Dan semoga diberikan selamatan di dunia dan di akhirat nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin